Oke, selanjutnya adalah gimana caranya ganti nomor WhatsApp yang ada di bagian blog ya, yang di bagian samping ini, ini namanya widget ya, ini widget, nah gimana sih cara ganti nomornya, gampang ya, yuk kita masuk ke dashboardnya dulu ya, pastikan sudah login, nah di dashboard ini nanti kita pilihnya yang mana, pilihnya adalah ingat-ingat ya, pilihnya adalah appearance, nah ini appearance, terus pilih kegeser, pilih yang widget, ya, appearance, terus widget, klik. Oke, nah langsung muncul ya logo WhatsAppnya kayak gini, ya, cara ngeditnya gampang ya, tinggal di klik, klik terus pilih yang link seperti ini, link klik aja linknya, terus nanti sudah muncul tuh nomor WhatsAppnya, terus klik yang tanda pensil, edit gitu ya, terus diganti nomor WhatsAppnya, sama aja kayak yang di halaman depannya, yang diganti itu yang setelah 62 ya, dan pastikan jangan pakai kosong, tapi 62, 813, dan seterusnya, nah WA.me-nya, HTTPS-nya itu jangan dibuang. Nah, kalau sudah klik yang di bagian sini ya, nanti, ini pastikan sudah oke, bagian yang apply ini ya, oke, nah di bagian yang apply tadi, udah, kalau udah di klik, ya sudah, tinggal di update aja nih, ya, ingat lagi link, kemudian ganti nomor, terus kalau udah tinggal di update. Udah deh, kayak gitu aja ya, segampang itu ingat ya, nanti gampang bikinnya di widget. Selamat mencoba!